Belanja terus Pak ya Solt hari ini Sepeda yang ini Satu dan Mobil Jeepnya Pada Kapten Lagi pembayaran Solt Mobilnya cakep nih Terima kasih telah menonton Oke Sahabat hobi dimanapun Kalian berada Bertemu lagi di channel Garasi Omdik Oficia Lagi mau mereview Mobil Jeep Ini Jeep apa nih Mini Jeep nih Mini Jeep yang versi terbaru Dari Garasi Omdik Jadi sebelumnya kita ada jual Mini Jeep juga Tapi ada beberapa perubahan di versi yang terbaru Ini adalah Jeep versi Spesial Baru saja sold hari ini Baru saja sold out hari ini Tapi tenang Masih ada 2 unit Ada 2 unit stok kita Masih aman Warna biru sama warna merah Nah untuk speknya nih Gimana ya? Untuk speknya kalau kita lihat Modelnya nih Modelnya dia Kayak Jeep wheelies nih Jeep wheelies Jeep wheelies Dan tadi kenapa gue bilang versinya beda dengan versi yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya itu Dia mesinnya ada di depan Oke Nah untuk sekarang Kalau bisa lihat Dia sekarang mesinnya di belakang Jadi Penggerak rantainya itu Nggak terlalu panjang Untuk ngegerakin roda belakangnya Karena ini penggerak roda belakang Nah sekarang di depan ini Cuma ada tanky bensin bro Tanky bensin Terus udah ada filter saringannya juga Ada filternya bro Jadi aman ya Nah jadi buat Terus setting-setting rem segala macem Ada di sini semua Ini rem depan berarti ya Rem kombi dia Depan belakang bareng Oh ini kombi break Kombi break Kombi break Gitu Kalau ukuran ban depannya ini berapa nih Nani Kalau ukuran ban depannya ini 8 inch 8 inch 8 inch Dengan velgnya ini aluminium nih boy Ini Velgnya keren banget Jadi udah Lebih Keren lah Dibanding generasi generasi yang sebelumnya Yang Dia tuh bentuk velgnya kayak velg-velg kaleng gitu Untuk harga Pasti penasaran kan Nih mobil keren ini Dibanderol berapa duit an Ini kita bisa Mula Kita bisa bilang Yang termurah nih Yang termurah Kita mulai 40 jutaan nih Mobil ini 40 jutaan bro 4 percepatan itu 4 speed Satu bisa ngundur Tiga bisa maju Kalau di tempat lain Lo dapetnya 50 ke atas Pasti Boleh di cek Boleh di cek Paling murah Sejagat lah ya Dan juga nih Ada ban serepnya juga Kalau kita lihat deh Belakang Ada ban serep Tuh Jadi bener-bener kayak mobil jeep aslinya Yang mereka Bannya 5 Satu untuk serep Terus juga ada Aksesoris untuk Tangki bensin cadangan Jadi kalau misalkan kalian pakai Main pergi ke gunung nih Bisa nyiapin Tangki cadangan Jadi bisa puas tuh Mainnya disana tuh Jadi ini Satu banding Nyata Satu banding nyata Ini kurang lebih Satu banding 12 kali ya Satu banding 12 Tapi presisi Bener-bener Percis Percis banget Ban serepnya ada Aksesoris buat tangkinya ada Pakai setir juga Dan ini sistemnya Dia pakai ini ya Kalau kita lihat dashboardnya Disini ada speedometer Ini kunci kontak Ini untuk tombol starter Nah disini ada gear position ini Jadi saat mundur Masuk ke gigi mundur ada Terus gigi majinya ada Terus juga Ini personalnya ini ya Iya ini personalnya ini Jadi kita kalau mau maju Kedepan Terus kalau Eh kalau mau mundur kedepan Untuk maju ke belakang Satu dua tiga Gitu Nah ini gas rem Gas rem Kanan gas Kiri rem Bener ya Yoi betul Sama kayak mobil pada umumnya Terus juga disini ada Tombol nih Tombol ini untuk ngatur Winch di bagian depan Jadi mobil jeep Bener-bener Kayak versi aslinya Mobil jeep ada Winch nya Dan mini bentuknya Belum dipasang ya Di depan sini boy Winch Oh winch itu ini Ini bro Gue katro Gue pikir ya Clapper Ini Jadi lo bisa Narik-narik Narik-narik Alah-alah Kalau anak lo Mau main thrill-thrill Ani Wih tarik-tarik Tarik-tarik Pakai ini Bekerja bro Jadi kan biasanya Kalau offroad tuh Suka Kepater ya Di tanah Nah itu bisa langsung Pakai winch nya Buat narik mobilnya Itu Brother Terus juga Unsur safety nya Tetap kita pikir ini Disini ada Seatbelt Untuk dua orang Memang juga kapasitasnya Hanya untuk dua orang Dan bebannya ini Bisa sampai 150 kilo lebih Untung yang naik mobil ini 150 kilo lebih bro Jadi kalau misalnya Bapaknya pengen main Sendiri iseng Gak patah Bisa Boleh Tapi jangan sama istrinya Boleh Anaknya ditinggal Gimana Bisa bertinggal Anaknya dipanggil Nah ini juga fungsi nih Jadi bukan Seatbelt pajangan Tuh Tuh Fungsi Seatbelt nya Gitu Nah jadi unit ini Sudah sold hari ini Nanti hari Senin Kita mau kirim Jadi buat kalian Yang mau beli disini Jangan khawatir Lo bingung bawahnya gimana Karena ini gede banget Kita bakar kirim Kemana pun itu Sampai di tujuan Dengan selamat aman Kalau di luar pulau juga Yang mau beli Masih bisa kita kirim Bisa Langsung aja kontak Instagram dan Whatsapp Kita terpercaya Tempatnya ada Kalau mau video callan Pilih-pilih unit Bisa Boleh Nanti kita kirim langsung Mau dateng langsung Ada saudara yang di Jakarta Kalau dari luar pulau Boleh dateng kesini Buat ngecek unit-unitnya Yang ready apa aja disini Terus juga kita lagi ngomongin Lebih detailnya gini Bo ini Kita lihat konstruksinya nih Konstruksi mobilnya ya Kalau dilihat juga Konstruksinya Mulai dari Boljo ini untuk setirnya Bener-bener Ini ada cakramnya juga men Udah cakram Disbreak depan belakang Disbreak depan belakang Terus juga Independent shocknya Jadi masing-masing roda satu Soknya satu Terus dengan konstruksi Yang bener-bener dibuat Untuk Ngelewati Medan-medan yang Lumayan ekstrim nih Gitu Jadi kalau kalian liburan Bawa anaknya Mau main-main Off-road-off-routan Di tamannya Kan biasanya Bila ada taman-taman Pas banget ini Keren banget ini Pas banget Apalagi kalau main di pantai Keren banget Mantap bro Nah setelah ini Nanti kita bakal dengar Bunyinya seperti apa Kita kasih tau Buat kalian semua Pasti penasaran tuh Suaranya kayak gimana ya Karena ini mau dikirim Nanti kita cek-cek dulu semuanya Biar safety Kesana Tidak ada kendala Nanti kita dengarkan lagi Suara mobilnya Oke brother Tadi gue bilang Bakal kita tes Nyalain nih Kita dengar suaranya Dimana Mini jeep 150 cc ini Suaranya Kita coba sekarang Kunci kontak dulu Dan jangan lupa Isi bensin dulu Pertama Kontak udah nyala nih Starter ke kanan Nah Terus juga Kalau lo mau maju Personnelinya Tadi gue bilang Kalau ke belakang itu Kita buat maju Nah kalau mau mundur Dibalikin ke posisi netral lagi Baru kita mundur Nah sisanya tadi Ada Untuk pengaturan sen Terus lampu Sama Untuk operasi in wind Itu kita dari sini Nah ini untuk saklar pengoperasian wind Nah ini ada tombol pelaksan juga Terus juga buat safetynya Disini kita ada seatbelt yang Kita canterin ke sini Jadi tetep safety Walaupun ini mini jeep Atau mobil jeep yang kecil Ini jadi tetep kita bisa Kendarain dengan aman Buat anak lo juga disamping Tetep aman Kalau yang menurut lo ini masih kegedean Yang bisa anak lo pakai sendiri Kita juga ada seri mini jeep Jeep kecil yang menggunakan aki Disini ada yang jiko wheelie sini Untuk next videonya Kita bakal review jeep mini Mini untuk mobil lakinya Jadi lo jangan lupa subscribe Comment di channel Garasi Omnik Official Buat tahu tentang informasi Produk-produk apa yang kita jual disini Terima kasih Sobat Tobi See you